selamat pagi bapak ibu sekalian selamat datang di philip webinar untuk edisi hari ini hari jumat tanggal 1 februari 2019 bersama kami tim research philip sekuritas indonesia dan seperti biasa sebelum memulai ingin tahu apakah suara dan layar sudah terlihat dan terdengar dengan jelas sudah jelas terima kasih pak marcus pak buniman antas konfirmasinya pak weli dan pak lung juga mari langsung saja kita mulai untuk sesi pertama akan dibawakan oleh pak jasa baik untuk hari ini kami melihat ya segi masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya ya setara terbatas atau bulis moderat dengan super level berada di 6470 sementara resetan level berada di 6576 kemarin YSG memang ditutup berada di atas level psikologis 9500 dan kami melihat hari ini berpotensi untuk tetap berada di level tersebut pagi ini juga indeks saham regional dibuka menguat ya setelah apa didorong oleh optimisme dari pembicaraan dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat dimana Presiden Trump berharap kesepakatan dapat dicapai ya dengan Tiongkok sebelum tanggal 1 Maret yang merupakan deadline negosiator Amerika Serikat melaporkan bahwa adanya kemajuan yang berarti dalam pembicaraan tingkat tinggi selama 2 hari terakhir ini dimana Tiongkok akan membuat komitmen baru sesegera mungkin untuk menambah pembelian kedelai dari Amerika Serikat jumlahnya sekitar 5 juta ton ini sama dengan melipatganakan pembelian oleh Tiongkok di bulan Desember yang lalu dari sisi makro ekonomi pagi ini ada rilis data ekonomi untuk Jepang manufacturing PMI Jepang untuk bulan Januari turun ke level 50,1 ini adalah level terendah dalam 29 bulan dari bulan sebelumnya yang 52,6 seiring dengan anjloknya permintaan ekspor sementara tingkat pengangguran untuk bulan Desember turun menjadi 2,4% dari 2,5% dengan rasio jobs to aplikan sebesar 1,63 tidak berubah dari bulan sebelumnya 1,63 ini berarti dari setiap satu pencari kerja mendapatkan tawaran sekitar 1,6 pekerjaan jadi hampir 2 pekerjaan untuk market news pertama ada Wika atau Wijaya Karya bahwa Wika telah memperoleh kontrak untuk membangun bendungan Banikin yaitu di Kupang, Nusa Tenggara Timur lalu ada Mika, Temitra Keluarga Karya Sehat Mika telah mengakuisisi 94,99% saham daripada PT. Bakti Gemilang Anak Sejahtera atau BGAS dan yang ketiga ada Antam Antam sudah mencatatkan penjualan bersih sebesar 25,22 triliun rupiah pada tahun 2018 kemarin meningkat cukup tajam 99,4% lalu SMGR atau PT. Semen Indonesia bahwa SMGR menargetkan untuk meningkatkan penjualan mereka hingga 5% di tahun ini setelah mengakuisisi 80,6% atau 6,18 miliar lembar saham daripada SMCB atau PT. Holsim Indonesia lalu foreign flow analisis di pasar saham 31 Januari hari kemarin ada netbu yang cukup deras ya 1,5 triliun rupiah di pasar reguler sejak awal 2018 net sell kurang lebih mencapai 35,35 triliun technical recommendation yang pertama BSDE ada boleh spec by 1.330 kemudian TP1 1.380 TP2 14.50 lalu stop loss jika sentuh 1.270 lalu yang kedua WSBP boleh spec by juga 384 kemudian 3.90 target price pertama lalu 400 rupiah target price yang kedua stop lossnya di 374 lalu yang terakhir RALS 15.70 boleh spec by dan TP1 1600 TP2 1650 stop loss di 1510 ya demikian dan sebelum memasuki sesi tanya-jawab seperti biasa kita akan mereview sedikit technical recommendation kita berikan pekan lalu yaitu tanggal 25 Januari 25 Januari ada TPIA Telkom Kija Mayora PTBA TPIA spec by 5375 mari kita lihat tanggal 25 5375 kurang lebih masuk entry point kita harga terendah harga penutupannya kurang lebih 5575 5575 sentuh esokan harinya ya high-nya sempat sentuh 5650 dan TP kedua 5700 sentuh lusa harinya dan sampai sini sampai sekarang atau kemarin sudah sentuh 5900 ya di TPIA di TPIA lalu Telkom 3850 spec by 3950 TP1 nya kemudian 4040 TP2 25 3850 saat itu ada Doji tanggal 25 itu dan masuk kurang lebih entry pointnya 3950 atau target pertamanya agak lama tersentuh ya oh belum tersentuh hanya sempat 3920 ya hari perdagangan kemarin tanggal 31 kemudian Kija 260 harga open kemudian TP1 270 belum sempat tersentuh ya hanya sampai 266 AES harga tertinggi kemarin lalu Mayora 266 kemudian 2640 harga harga close 266 dan 2640 nya lebih tersentuh keesokan oh belum hanya sempat sentuh 2630 ya keesokan harinya dan selama seminggu ini kurang lebih HAYAS hanya 2630 tipis-tipis tipis-tipis dengan TP1 kita 2640 ya terakhir PTBA 4350 entry point kemudian TP1 4460 4350 kurang lebih tidak masuk tapi tipis-tipis ya loss-nya 4360 kemudian TP1 4650 oh 4460 maksudnya 4460 kita sentuh dosa ya pada tanggal 29 kemudian 4550 belum sempat tersentuh hingga alih pendengangan kemarin ya kurang lebih demikian Bapak Ibu Sekalian Technical Recommendation Review dan teknikal rekomendasi kita untuk hari ini mari langsung kita menuju QNN jadi Bapak Ibu yang punya pertanyaan silakan dapat menuliskan di question box yang tersedia terima kasih terima 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 kasih. Cek, cek, cek. Oke, terima kasih Sami. Kita masuk sesi Q&A. Untuk penanyaan pertama ada Bapak Agung Adrianto. Trend, FIFA, Nato, dan Nusa. Nato. Trendnya mulai uptrend. Dan, Pak, untuk FIFA, ya, jadi kalau masih ada barang, ya, silakan disimpan saja dulu. Kalau mau turning, boleh. Jadi, kalau ada kenaikan besar seperti 2 hari lalu, bisa langsung jual. Karena diiringi oleh turunan yang besar juga pada hari kemarin. Tapi kalau ada trend, ya, selama dia nggak jebol MR20, masih dalam posisi uptrend. Jadi, kalau mau di-hold, boleh. Lalu, Nato. Wah, baru IPO, ya. Ini juga, ya, buat spekulisannya, Pak. Kita belum ketahuan juga kalau baru IPO gini. Nusa masih sideways, belum ada gerakan signifikan lebih lanjut. Selanjutnya, Pak Ferry Wijaya. CTRA, kenapa tiba-tiba nak tinggi kita? CTRA, apakah juga saham-saham properti lainnya juga naik? BSDE tidak naik. CTRA? Kemarin, oh, tapi kalau posisinya masih downtrend, ya. Mungkin juga ada terkait dengan The Fed kemarin, ya, yang cenderung dovish. Harusnya, untuk secara lebih luas akan ber, apa ya, bagus juga buat properti. Kenapa? Karena kalau The Fed tidak menekan suku bunga, berarti tekanan BI untuk menekan suku bunga meredah. Jadi, kalau BI tidak menekan suku bunga, ya, tentu saja untuk bunga-bunga pinjaman seperti properti akan tidak naik juga. Jadi, itu yang sisi bagus untuk setor properti. Dan kita tadi juga ada data inflasi. Mudah-mudahan inflasi kita stabil. Jadi, kedepannya BI, kalau inflasi stabil, rupiah terus menguat, ada ruang buat menurunkan tingkat suku bunga kita dalam jangka panjang. Jadi, itu. Nah, untuk CTRA, kita belum tahu spesialnya apa, tapi itu broader view, sektor properti, itu kapitalisnya. Pak Hans Antoni, Medco Adro, apakah bisa masuk, Telkom jual di berapa? Medco ini bisa dijual dulu, Pak, kayaknya, ya. Kalau di trend, masih uptrend, tapi mungkin pakai MA 9 hari, kira-kira di level 9.30 buat masuk, ya. Kalau sekarang sudah agak ketinggian, jadi boleh kalau mau masuk, sabar dulu di MA 9 hari, kisah 9.30 rupiah. Adro, Adro masih sideways, kalau Bapak masuk boleh, tapi mungkin bisa trading dulu saja dengan rentang band atas di kisaran 1.500 dan di bawah di level 1.350 rupiah. Telkom. Nah, ini Telkom agak terbatas, ya. Ini pas di MA 20 hari, boleh wait and see dulu, tapi kalau misalnya ada kenaikan, si house-nya bisa sampai 4.000 rupiah, ya. Kita lihat hari ini, kalau hari ini masih menguat lagi, ke 4.000 rupiah. Plus, jangan lupa lihat foreign flow-nya. Kalau asingnya masih masuk, tapi harganya nggak bergerak, itu kita bisa beli atau bahkan simpan saja buat yang ada barang. Pak Agung Hapsah, Bank Mandiri, bagus nggak masuk sekarang, lalu antam target berapa hari ini? UT, bagaimana? Oke, test 1-1, Bank Mandiri. Bank Mandiri masih ada ruang, kemarin juga naiknya kencang banget, ya, dari 7.250 hingga 7.250 rupiah, 200 rupiah terkait dengan The Fed. Kita lihat Bank Rakyat kemarin, asingnya masuknya besar 500 miliar, dan harganya juga, ya, belum terlalu banyak naiknya. Bank Mandiri masih ada ruang untuk naik lagi, mudah-mudahan bisa kembali di atas MA 20 di atas 7.600 rupiah. Jadi, ya, masih boleh untuk masuk, tapi mungkin bertahap, ya. Karena kalau kenaikan generasi seperti ini juga rentan ada koreksi, jadi kalau misalnya mau masuk, ya, untuk penasaran nggak apa-apa, sedikit dulu aja. Tapi kalau mau full power-nya, nanti kalau sudah ada koreksi sedikit, atau justru ketika dia berikan 7.600, itu baru kita bisa full power. Kenapa? Kalau 7.600, berarti area balik menguji puncak sebelumnya di kisaran 7.900 rupiah. Antam, ya, ini mungkin mencoba menguji 1.000 rupiah level psikologisnya. Kita lihat juga dari uptrend-nya masih cukup kuat, tapi kenaikannya sangat drastis, jadi juga rentan ada koreksi. Biasanya kalau sudah dekat 1.000, kita berkaca pada sebelum-sebelumnya. Nah, ini 1.000 adalah resisten kuat, ya, pas kejadian tanggal berapa, ini? Bulan Juni, tanggal 6 dan 7 Juni, ya, kenaikannya sampai drastis 1.000 rupiah turun lagi. Jadi mungkin kalau sudah sampai dekat 1.000 rupiah, boleh take profit dulu. UT, kalau dari kemarin trend-nya masih beris, ya, tapi ini boleh diperhatikan, UT. Kalau lihat sudah mulai mendetar, boleh masuk. Kita lihat juga MAC di lain meskipun masih jauh di bawah 0, tapi bergerak mulai agak naik, ya. Kalau mau mulai demi sedikit sudah boleh masuk untuk unit trackers-nya. Pak Yaakobus, Indi Pegas Bank Mandiri. Bank Mandiri sudah kita bahas barusan, Pak Yaakobus. Indikanya, Indika masih uptrend, kemarin koersi sedikit menguji MA 9 harinya, Pak, ya. Boleh di-hold dulu, ya. Kalau mau trade-sell, boleh dikeseran 2.250, sell on strength. Kenaikannya masih uptrend, tapi lihat dari MACD lainnya begini, bentuknya juga ada koersi cukup dalam. Jadi, boleh coba sell on strength dulu di level 2.250. Pegas. Oke, Pegas-nya masih uptrend. Kalau mau di-hold juga masih boleh Pegas-nya buat yang simpen. Tapi kalau yang trader mau dilepas dulu, nanti ambil di MA 9 harinya kisah 2.470 juga boleh. Selanjutnya, Pak Robotus Emanuel. Wika, Bang Reket, dan Aali. Wika, oke. Mantul 2 hari kemarin ya. Masih wait and see dulu, Pak. Bisa jadi berkaca tanggal 28 Desember dan tanggal 2 Januari lalu. Di mana setelah dia sentuh, hampir sentuh MA 20, dia mantul, lalu dinaik. Nah, ini juga mengulangi pola tampaknya. Kita lihat kalau dia breakout 1960 atau puncak sebelumnya, itu kita boleh masuk lagi. Full power juga boleh. Tapi kalau misalnya naiknya cuma terbatas sampai kisah 1935, terus turun lagi. Nah, itu saatnya buat jualan saja karena chance untuk lanjut jadi bayaris atau statusnya besar. Tapi kalau misalnya kayak tanggal 2 Januari kemarin, begitu lompat, langsung breakout puncak sebelumnya. Nah, itu berarti masih lanjut uptrendnya. Jadi sekarang ini lagi ada di persimpangan jalan untuk saham wika. Kita lihat saham-saham konstruksi lainnya, WSKP. Juga sama adikarya. Adikarya belum. Adikarya ada peluang untuk tanah kelima menuju 1.700 rupiah tampaknya. Tapi kalau wika tadi, boleh wet AC dulu atau mau sell on stand juga boleh sementara. Lihat dia bisa breakout puncak sebelumnya atau enggak. BRI yang kemarin netbuy besar, ini open kayaknya juga gap up ya 3880 ya. Ini silahkan kalau yang ada barang simpen dulu. Kalau yang mau beli, ya let foreign flownya cukup besar. Boleh ikutan beli ya. Apalagi dia baru saja breakout puncak sebelumnya di kisaran 3850. Aali. Aali-nya sudah mulai konsolidasi, boleh sell on stand untuk Aali. Nanti kalau sudah koreksi sampai MA 9 hari atau MA 20 boleh bisa tampung lagi saham Ali. Selama harga sawitnya juga masih stabil atau enggak jatuh lebih dalam. Pak Ferry Wijaya, Seril. Seril ini buat yang rajin tek-tekan, trading. Ini boleh. Cuma lihat dari 2 minggu terakhir agak mulai stabil. Nah, ini sinyal MACD lainnya sudah mulai agak positif ya. Sudah ada golden cross. Boleh coba tampung buat yang mau beli Seril ini. Apalagi kalau dia sudah naik di atas 3.40, ini di atas di atas 3.42, ada pulang untuk kembali rebound ya di saham Serilnya. Jadi kita lihat saja saat-saat untuk rebound di saham Seril. Sebaliknya, jika dia masih turun di bawah 3.38, segera katos dulu. Berarti dia mau lanjut down 10. Tapi kalau lihat dari pola chart seperti ini, saya lebih cenderung untuk balik uptrend-nya. Apa? Data terlihat di bawah di saham Seril. Ibu Wati. Garuda, SMBR, PNLF. Wah, masih lanjut di 4.50 ya. Garudanya. Ini kalau bayi tahnikau ini sudah sangat berisiko. Jadi, ya day trade saja mungkin lebih aman. Hari ini beli, hari ini dijual. SMBR. Kemarin juga tarikan kenceng. Kita tarikan kedua ya. Kalau hari kedua masih open naik, terus tiba-tiba ada turun, segera jual dulu saja. Karena bisa jadi ini cuma gerakan sesaat dari saham SMBR. PNLF. Masih ada uptrend sedikit. Tapi kalau misalnya ada gonjangan sehari, sentuh MR20, boleh ini trade-by ya. Jadi, ini buat trading juga boleh saham PNLF-nya. Nanti jual di kisaran 3.10, 3.15 rupiah. Ibu Elish, Indy, SMP, Bank Mandiri, Bank Mandiri dan Indy tadi sudah. Se-indikanya kalau misalnya hari ini agak stagnan, boleh sell on strength dulu. SMP-nya. SMP-nya. Ini spek buy boleh ya, kalau sentuh band tengah atau MA 20 hari dikisaran 503 rupiah. Tapi buat, oh ini open malah 5.20 ya. Kalau ada barang, boleh sell on strength. Jadi kalau ada kenaikan lagi sampai 5.35, 5.40, lepas dulu saja. Nah, kalau ada konsen, ambil lagi. Tapi kalau misalnya mau masuk, mungkin sabar di MA 20 hari saja ya. Bank Mandirinya, kita lihat pasnya open. Open gap up, tapi sedikit koreksi. Silahkan disimpan saja untuk yang punya bank Mandiri. berpeluang untuk menguji MA 20 dikisaran 7.600 rupiah terlebih dahulu. Pak Markus Putirai, Unilever BRII CBP. Tadi BRI sudah. Unilever-nya kemarin juga tadi kan ada kenceng. Hari ini, antan ada koreksi ya Pak. Ini pas di 50 ribu ya kemarin tutupnya. Kalau mau trade sell dulu, boleh. Nanti ambil di MA 20 ya. Di kisaran 4.800, 600 rupiah. BRI pasca open. Mesinnya 3.900 rupiah. Sudah break resistannya ya. Jadi ini boleh di-hold saham BRI. ICBP. Masih stuck dan kalau mau sell on strength dulu boleh. Nanti ambil sedikit di bawah MA 20 hari kisah 10.600 rupiah. Atau kalau mau di-hold juga gak apa-apa di saham ICBP. Karena masih ada peluang untuk naik ya. Pak Hardianto, BJBR, Sampur, dan SMBR. Wah, udah lama gak BJBR, sudah dalam uptrend ya. Gak apa-apa, Pak. Kalau mau di-hold silahkan simpan saja. Lihat dari trendnya masih cukup kuat. Kemarin koreksi wajar dan dia masih di atas MA 9 hari. Artinya untuk uptrendnya masih kuat. Jadi kalau mau tampung lagi boleh-boleh di harga 2.280, 2.300 jika masih boleh buat yang musuh di saham BJBR. HMSP. Sampurna. Sudah dekat area band atas. Jadi boleh sell on strength dulu di 3.900 rupiah. Untuk saham HMSP-nya. Nanti bisa ambil lagi kalau sentuh band bawah lagi. Jadi trading saja di rentang band atas dan band bawah. SMBR. Ya, kemarin juga baru naik 2 hari. Ini boleh sell on strength dulu ya. Kalau sentuh band atas 1.800 rupiah. Silahkan coba di-test sell dulu. Pak Andreas, Excel bagaimana? Masih sideways Pak Andreas. Ini mau masuk MA 20. Kalau sudah lewat MA 20. Siap-siap untuk jualan di level band atas. Kira-kira di level 2, 3, 50 rupiah ya. Jadi mungkin agen sideways boleh trading di tentang band atas dan masuk lagi di band bawah. Nah, untuk view perusahaan telco jangka panjang. Ini sudah mulai rame 5G. Kabar bagus buat kita pengguna internet. Tapi kabar kurang bagus buat perusahaan telco. Karena investasi di 4G juga belum kelar. Kalian sudah harus investasi lagi di 5G. Itu akan cukup berat membebani keuangan mereka. Jadi ya mungkin hanya perusahaan telco yang besar, yang udah kuat, yang bisa itu ya telkom. Akan lebih diuntungkan. Kalau Excel kita utangnya juga cukup besar ya. Bapak Yulwido Adi. Elsa dan Garuda. Elsa. Tadi Garuda sudah. Garuda kalau mau trading mungkin lebih aman ya. Karena mereka sudah sangat drastis Pak. Jadi rentan ada ekosisi tajam juga. Jadi kalau misalnya hari ini beli, naik. Ya hari itu jual. Besok kita mulai lagi. Misalnya hari itu besoknya naik lagi ya kita beli dan jual lagi. Tapi kalau besoknya turun ke dalam. Kita bersih, gak ada barang. Jadi lebih aman demikian. Elsa-nya. Elsa juga masih uptrend. Ini kuat sekali MA20-nya. Nah ini kita lihat ya. Kalau saya biasanya MA20. 3 hari betul-betul di bawah MA20 dan hari keempat dia gak naik lagi. Berarti jual jangan beli. Nah ini Elsa kemarin 2 hari betul-betul ada di bawah. Tapi menunjukkan pola dia balik ke atas MA20 ini boleh beli. Dan sekarang kalau yang masih sudah beli silahkan hold. Kita lihat apakah dia mampu breakout puncak sebelumnya di bawah 375. Kalau dia mampu berarti masih terlanjut uptrendnya. Silahkan disimpan saja. Pak Yustinus. Esa dan Doid. Tadi Elsa, sekarang Esa. Wah, Esa juga masih uptrend. Silahkan disimpan untuk saham Esa. Masih cukup kuat ya. Mungkin ada koreksi sampai MA9 hari. Jadi selama musim naik ya. Enjoy the ride dan enjoy the profit pak. Doid. Doid juga masih uptrend. Silahkan disimpan buat yang sudah ada barang. Buat yang belum punya gimana pakai MA9 hari untuk masuk. Kalau ada koreksi sampai 6.30 itu boleh masuk saham doidnya dan silahkan di keep selama trendnya masih uptrend. Pak Prayutno. Bank negara, BRI, dan bank negara resisten di berapa? Oke. Bank negara. Masih uptrend. Resisten puncak sebelumnya pak. Kalau terdekat sih di 9.250, tapi kalau LED dari polanya sih bisa jadi untuk menguji 9.380. Nah, cuma ini agak divergen sedikit. Harganya naik, MA9-nya bergerak turun. Jadi, tapi bisa jadi ini line karena kalau asingnya tetap masuk tentu akan kembali naik ya. Tapi untuk sementara resisten di level 9.250, naik lagi di level 9.400 rupiah untuk saham bank negara Indonesia. Dan ingat dulu pernah di harga 10 ribuan ya bank negara ya. Itu di tahun kemarin bulan Februari. Bank rakyat resistennya sudah break puncaknya di 3.850. Kita lihat di sebelumnya, wah ini pas di puncak lagi 3.9. Ini adalah harga tertinggi sepanjang masa. Betul. Ini harga tertinggi bank rakyat Indonesia sepanjang sejarah di IPO. 3.9. Ini pas yang cukup. Kalau dia breakout ya, kita lihat angka psikologi berikutnya di level 4.000 rupiah. Nah, ini jadi kalau bapak ibu sekalian yang yuk nabung saham. Nah, saham-saham banking kayak saham bank rakyat, saham bank BCA. Kita lihat trendnya dalam jangka panjang terus bergerak naik. Nah, yang kayak gini nih kalau kita buy and hold dalam jangka panjang menguntungkan. Cuma perlu dilihat adalah bank itu adalah indikator utama dari perekonomian. Jadi kalau kondisi ekonominya nggak bagus, misalnya ya amit-amit kita krismon lagi itu hindari saham bank. Cuma kalau kayak sekarang situasi stabil, ekonomi bebek saja ya. Untuk saham bank, di hold jangka panjang boleh. Bank Mandiri Resisten MA20, Pak, di 7550 terdekat ini. Tapi kalau foreign flow-nya masih masuk terus, bisa jadi kembali menguji puncak sebelumnya di level 7.900 rupiah. Pak Budiman Simbolon. Oke, ini agak teknis ya. Bank lanjut di 30 Januari, net foreign buy, nego plus tunai 27 bio. Udah seru kan net foreign sell, nego plus tunai 77 bio. Nah, ini karena ada pasar tunai dan pasar nego. Kalau saya pribadi, saya lebih pakai pasar reguler. Jadi kita diskon untuk nego dan tunai-nya, jadi lebih dapat clear real pasarnya bagaimana. Karena kalau nego dan tunai-nya itu artikan pembeli dan penjual itu sudah sama-sama tahu jumlah yang mau dibuat berapa, jumlah berapa. Jadi agak mendistorsi dari foreign flow keseluruhan. Jadi sebaiknya pakai yang pasar reguler aja, Pak. Pak Willy, Indie Main Elsa. Tadi ini sudah kita bahas. Kita pakai open indienya. Masih stack kan ya, boleh sell online dulu untuk indika. Main. Wah, terbang tinggi mainnya. Bisa jadi agak panjang naik ya. Tapi kalau kita lihat java ya. Sudah mulai koreksi javanya. Nah, ini kalau misalnya udah mulai ada koreksi, kita lihat 2-3 hari mungkin menuju ke Emas 9 hari itu boleh masuk lagi ya. Kalau sekarang ya silahkan disimpan dulu aja sama mainnya. Karena kalau naik bisa ya 2 hari lebih ini sudah hari kedua, mungkin hari ketiga, Senin masih ada peluang untuk naik lagi. Jadi gini, Pak. Kalau dia sampai di atas boling band atas, ini kayak kemarin kan, setiap dia tembus band atas, ada koreksi. Jadi kalau dia naik tinggi sampai menjauhi band atasnya, silahkan dilepas dulu saja untuk take profit. Elsa sudah kita bahas tadi. Kita lihat sekilas. Ya, masih stagnan saja, tapi masih uptrend untuk saham Elsa. Pak Gilang Ramadan. Briss dan Kobex Indus Ternicle apa yang rekomen untuk di hold jangka panjang? Oke. Sekali lagi, kalau untuk jangka panjang, kita nggak bisa pakai Ternicle. Harus fundamental. Jadi, karena kita lihat core bisnis dan kondisi kesehatan dari usaha, balance sheet, income statementnya, itu untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk Ternicle, kita pakai untuk jangka pendek dan menengah. Kita lihat sama Briss. Tadi banking keseluruhan, kalau seandainya kondisi ekonomi stabil, banking boleh di hold. Apalagi Briss, ya emaknya adalah BRI. Itu akan kuat ya. Nah, jangka pendek menengah gimana? Ini masih uptrend sejak awal Januari lalu. Jadi kalau mau di hold dulu boleh. Sampai kapan? Sampai sinyal uptrendnya berubah. Jadi downtrend atau jadi sideways. Kalau sekarang ini masih uptrend, jadi silakan untuk di hold dulu. Simpan kalau sudah ada barang. Kalau belum punya barang, gimana ya? Mau beli, silakan. Mau tunggu korreksi di M.A. Sedang hari. Kalau sekarang di 555, angka untuk masuk di saham Briss. Kobex Sindotraktor ini alat berat. Sekali lagi, kalau fundamental, jangka panjang kita fundamental. Dia bisnisnya apa? Traktor, alat berat. Ini kobex itu beraknya apa ya, Pak Jasa ya? Kobelko. Kobelko ya. Kobelko itu buat konstruksi ya. Biasanya backhoe, terus juga bulldozer Kobelko. Tapi memang size-nya tidak sebesar merek Caterpillar atau juga Komatsu. Jadi memang lebih sedikit pangsa pasarnya. Tapi ilat dari pangsa pasarnya adalah konstruksi, lalu juga tambang mungkin juga ada di sana. Karena berhubungan juga dengan dua setor tadi. Jadi kalau setor tambang, konstruksi, properti bagus ya tentu bisa akan menongkrak kinerja saham-saham alat berat seperti kobex. Nah, balik untuk trend-nya bagaimana? Ini sudah mulai masih sideways ya. Tapi kita lihat boulder band-nya mulai merapat. Kalau nanti dia mulai melebar tapi ke bawah harganya, itu jual dulu saja saham kobex-nya. Pak Antoni Tarigan, bank mandiri, sampurna, kobex, hold atau sell? Bank mandiri boleh dihold? Sampurnanya tadi, saya lupa. Ya, sell on sell dulu pak. Kalau sudah band atas, kira-kira di 39, jual dulu saja sampurnanya. Kobe. Kobe. Sementara hold dulu. Ini boulder band-nya merapat. Kita lihat. Dia ketika membuka lagi band-nya, apakah membuka ke atas atau ke bawah? Perhatikan. Jadi, kalau misalnya band-nya mulai melebar, tapi harganya di atas MA20, artinya dia mau naik. Itu boleh dihold. Tapi ketika band-nya melebar, harganya cenderung di bawah MA20, artinya mau turun ke bawah. Itu jual dulu saja. Jadi, sekarang masih wait yang sini dulu pak. Ibu Adelia, saham-saham bank atau kosmer good yang baik dibeli hari ini untuk investasi? Satu, kalau untuk investasi berarti jika panjang, kita lihat bisnisnya. Nah, saham-saham blue chip tentu saja bagus secara fundamental. Jadi, bank wisata. Bank mandiri, bank rakyat, BNI, BCA, itu bisa. Lalu, kalau kosmer good yang ibu pakai sehari-hari. Misalnya Indomie, ya beli ICBP atau minyak Unilever yang barang-barangnya kita pakai tiap hari dan barang-barangnya popular di masyarakat. Itu juga panjang. Ibu Rini, SSMS, SEL dan CTRA. SEL sudah kita bahas tadi. Boleh dihold dulu kalau ada barang atau mau mulai tolek-tolek masuk silahkan SEL-nya. SSMS, seperti saham... Oh, malah beda. Saham CPO-nya naik, dia malah turun ke bawah. Ini ada sesuatu, kita SSMS. Ini pas di bottom sebelumnya ya. Hold dulu ya, jangan masuk dulu. Kita lihat kalau sudah mulai sideways baru boleh masuk. Kalau sekarang ini ibarat pisau jatuh. Kalau kita tangkap sekarang luka. Jadi tunggu dia terletak dulu di lantai baru kita pungut. CTRA. Apakah masih lanjut naik CTRA-nya? Ada koreksi. Ini koreksi cukup wajar setelah kemarin mengalami kenaikan drastis. Buat yang sudah jualan SEL on strength, jangan masuk dulu. Silahkan tunggu sampai band bawah kemarin ya. Karena kenaikan drastis. Jadi jangan masuk dulu untuk saham CTRA. Boleh SEL on strength ya. Jadi, TREAT SEL di saham CTRA-nya. Ibu Levy. Waton, WCP, dan PEPRO. Sebagian bagaimana? Kita lihat saham Waton. Saham-saham Beton. Terkoreksi dengan saham-saham induknya yang konsumsi. Jadi kalau Waton dengan Wika. Ini. Kalau lihat dari trendnya masih uptrend, Bu. Setelah kemarin seminggu berjibaku di garis MA 20. Kita lihat juga pernah begini di bulan-bulan Desember lalu. Akhir Desember. Jadi kalau Ibu ada barang. Gak apa-apa. Hold aja. Ada peluang dia untuk kembali naik ya. Ini boleh diperhatikan. Bapak Ibu saham Muton. Kalau bisa kembali naik, mengulangi pola harga tanggal 3 Januari. Itu bisa masuk. Karena kita lihat setelah 3 Januari naiknya juga lumayan. Sampai harga 400-an ya. Jadi sekarang boleh di hold dulu. WSBP. 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 Nah, ini sudah hari keempat. Hari kelima di bawah MA 20. Kalau misalnya naik pun dia paling jadi sideways. Kita bisa thread sell. Nah, sorry di band atas. Kira-kira di impact. Terus Rupiah Bu. Jadi buat trading saja untuk saham WSBP-nya. Karena led trend-nya agak cenderung sideways-nya. PPRO. Wah, PPRO-nya masih lanjut naik. Oke, di bawah sudah 160. Sudah 60% ya kalau yang waktu itu naik masuk di harga 100 rupiah. Masih uptrend tapi juga sudah sentuh band atas. Kalau mau thread sell dulu silakan nanti ambil lagi di MA 20 kira-kira di 153. Pak Andreas. Oh, sama-sama Pak. Pak Agung Hapsa. Oke, Paku Won. Briss. BSDE. Paku Won ini boleh spec buy. Silakan ini agak mantul ya. Setelah kemarin terpuruk 3 hari, 4 hari, turut-turut. Boleh masuk ke harga saling Rp. 655. Resisten di level Rp. 680. Tapi buat trading dulu ya Paku Won ya. Briss pasca open masih lanjut naik nggak? Oke, tertahan. Tapi silakan disimpan untuk saham Briss-nya. BSDE. BSDE boleh trading. Ini sudah dekat band bawah. Nanti bisa trading di 1500 jualan dulu saham BSDE-nya. Pak Ferry, Paku Won sekalian. Ibu Nurhana. Tebla, tekim, sebaiknya bagaimana? Sampai berapa-berapa bisa hold. Oke, tebla dan tekim. Boleh di hold. Ini juga sinyal uptrend-nya masih cukup kuat. Belum ada tanda-tanda berubah arah. Jadi silakan masih bisa hold Ibu selama kita lihat trend-nya masih seperti ini ya. Artinya dia masih di tas MA 9 hari, di tas MA 20. Itu masih uptrend. Masih boleh di hold. Tekim. Tekim-nya boleh sell on strength dulu Ibu. Sekarang lihat dari uptrend-nya sudah mulai agak melemah ya. MACD lain juga sudah mulai mendatar. Silakan mau jual dulu di 13.600 langsung juga boleh atau di level 13.800 rupiah. Pak Prayitno, harum PTBA Indy. Harumnya masih stuck man, Pak. Di hold dulu saja. Batu barnya belum mulai bergerak lagi. Tapi kalau misalnya harganya tiba-tiba agak turun ke bawah, di bawah level 17.700 rupiah, mungkin kalau mau trend-sell dulu boleh, tapi buyback di 16.50 rupiah. Tapi kalau harganya tipis begini, ya hold dulu saja nggak apa-apa sih, Pak. PTBA. Agak side-twist ya. Kemarin ada koreksi. Ya. Masih boleh di hold. Tetap asisten di level 4.500 rupiah atau saham PTBA dan masih mengarah ke sana. Indyka. Indyka. Kalau ada barang bawah, boleh sell on strength dulu, Pak. Tampaknya di level 250 kalau naik sana ya. Atau mungkin 2.200. Nanti ada koreksi bisa ambil lagi. Tapi kalau ada barang atas ya, nggak apa-apa. Disimpan dulu saja. Jadi itu untuk bentuk barang memang tampaknya masih agak menunggu sinyal. Apakah dia lanjut naik atau ada koreksi dulu. Sentulnya agak sideways ya untuk saham bentuk barangnya. Oke, tampaknya sudah habis pertanyaannya. Kita cukupkan webinar hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika dalam penyampai ada yang kurang berkenan. Selamat pagi dan salam cuan. Selamat pagi dan salam cuan.